Sejarah kontroversial, peran esensial wanita dalam era Neolitikum Bagaimana bayangan kalian tentang penduduk zaman batu, kehidupan perkawinan mereka dengan baju kotor, compang camping, dan tinggal di gua? Apa yang akan kalian katakan untuk semua ini? Bukti arkeologis menunjukkan jika tidak ada standar kecantikan pasti pada masa Neolitikum Wanita dinilai oleh penggambaran patung-patung dengan karakteristik gadis yang cukup makan, pinggul lebar, dan dada yang subur Keindahan wanita yang digambarkan sedemikian rupa mungkin sesuai dengan kepercayaan orang terdahulu Jika hanya wanita dengan ciri-ciri tersebut yang bisa memberi makan bagi bayi yang sehat Jadi, mari kita cari tahu bagaimana kehidupan seorang gadis pada masa Neolitikum Dan apakah benar bahwa wanita memiliki kekuatan menyamai pria Dan menariknya, para wanita ini dianggap sebagai dewi di keluarganya Seorang wanita adalah ibu yang hebat untuk keluarga, saudara, atau pamannya Seorang ibu yang hebat dari keluarga akan memimpin ritual suci Mengurusi pekerjaan pertanian, kerajinan, dan perdagangan Wanita yang mampu memberikan kehidupan baru dianggap sebagai nyonya ilahi di dunia Sementara kaum pria dianggap seperti tamu dan sosok penampakan berusak bumi Sebelum para gentleman memprotes saya, statement ini ada di buku arkeolog terkenal, Maria Gimbutas Ibu tetua biasanya akan memilihkan suami untuk gadis Neolitikum Tidak ada konsep ayah saat itu Tetapi diyakini bahwa seorang pria berkontribusi pada tingkat kesuburan wanita Ritual menyatukan kekuatan suci antara pria dan wanita dalam pernikahan Mungkin telah terjadi di zaman Eropa kuno Mereka menganggap jika perkawinan suci antara pria dan wanita ini Diperlukan untuk kesejahteraan dan kesuburan tanah dari penghuninya Ritual pernikahan ini dibebankan pada beberapa individu khusus Seperti pendeta yang mewakili Dewi Agung dan pendeta yang mewakili Dewa Tahun Selanjutnya, tengkorak nenek moyang akan diletakkan di bawah tempat tidur yang dipercayai untuk menjaga rumah mereka dari roh jahat Nenek moyang kita di zaman batu percaya pada reinkarnasi yang merupakan siklus kehidupan kematian di tubuh ibu Agung Menurut mereka, orang mati bukan terkubur di tanah dan berubah menjadi tulang Tapi mereka akan terlahir kembali sehingga mereka menggunakan tulang-tulang tersebut sebagai jimat pelindung diri Deskripsi ritual pernikahan berasal dari catatan sejarah paling awal di timur Teks ini mengacu pada perkawinan suci atau disebut Hyreos Gamos dalam bahasa Yunani kuno Dimana pasangan melakukan hubungan suami-istri secara seremonial Sumber referensi video ini didasarkan pada buku-buku arkeologis Maria Gimbuta Yang sangat saya rekomendasikan untuk dibaca Buku antropologi ini hanya sebuah interpretasi seorang peneliti Sehingga hasil di lapangannya bisa akurat dengan sejarah Atau justru kurang akurat karena kurangnya bukti Berikut adalah sejarah lengkap kehidupan gadis-gadis Neolitikum Zaman batu dimulai dari 2 juta tahun yang lalu dan berakhir sekitar 3300 sebelum masehi Ketika manusia mulai menemukan logam dan menjadi awal zaman perunggu Jika dibandingkan dengan manusia modern Manusia zaman batu dan nenek moyang manusia mungkin seorang primitif Tetapi mereka jauh lebih canggih daripada manusia gua yang sering digambarkan di media Faktanya manusia purba adalah pemecah masalah yang cerdik dan berhasil bertahan di lingkungan yang tidak bersahabat Masa Neolitikum umat manusia membuat banyak lompatan penemuan besar Sehingga masa ini sering disebut revolusi Neolitik yang salah satunya adalah kain Para wanita biasanya akan tampil dengan rambut ikal yang keriting Dihiasi dengan pola manik-manik tulang dan bahkan penggunaan mahkota di kepala sangatlah familiar Ketika musim dingin mereka mengenakan jumpsuit dan kerudung yang cantik Seperti yang ditemukan pada pakaian orang Eskimo Sebelum wanita tidak diizinkan untuk bersaing di Olimpiade Wanita zaman batu disebutkan sekuat atlet modern Menurut sebuah penelitian Wanita sekitar 7.000 tahun yang lalu menunjukkan bahwa mereka hampir sekuat atlet pendayung semi-elit Dan bahkan kaum perempuan kemungkinan terlibat dalam pekerjaan kasar seperti pria Meskipun tampaknya peperangan terjadi selama paleolitik dan mesolitik Sampai saat ini tidak diketahui pada titik mana peperangan dan perburuan di zaman prasejarah dimonopoli oleh laki-laki Yang jelas kaum wanita kemungkinan besar ikut pergi berperang Data tentang pejuang wanita tersedia dari era neolitik Seperti kompleks makam prajurit wanita Saurosarmation yang dijelaskan oleh Davis pada tahun 1997 Tetapi data yang kuat tampaknya tidak tersedia pada masa prasejarah sebelum Neolitikum 9.000 tahun yang lalu orang-orang neolitik tinggal di rumah bata yang dilumuri lumpur dan berdempetan Luas rumah mereka sekitar 40 meter persegi Berstruktur tanah liat atau tinggal di tenda-tenda yang terbuat dari kulit Setiap rumah tampak seragam berbentuk persegi panjang dan dimasuki melalui lubang di atap bukan pintu depan Mereka menjaga kebersihan rumah dan menghabiskan waktu nongkrong di atap rumah Sebenarnya banyak kegiatan yang mereka lakukan di atas atap Orang-orang akan menyebrang di antara rumah-rumah menggunakan atap dan memakai lorong-lorong di antara mereka untuk membuang sampah rumah tangga Meski strukturnya sederhana tetapi mereka sudah memiliki setiap kenyamanan modern seperti perapian, oven, dan platform untuk tidur Meskipun orang-orang cenderung menganggap manusia purba hidup di dalam gua Pemukiman yang ditemukan di Turki pada pertengahan 1960-an mengungkapkan beberapa contoh urbanisasi paling awal Peneliti yakin jika ini adalah tempat lahir sebelum Eropa Peradaban Chattel Huyuk menjadi kejutan yang nyata bagi komunitas ilmiah Karena tempat itu berhasil membuka mata para peneliti tentang perkembangan budayanya yang tinggi Maria Gimbutas menulis bahwa gambar pertama tentang Dewi Agung yang dipuja selama lebih dari setengah juta tahun disimbolkan sebagai lebah dan ikan Kepercayaan akan seorang Dewi begitu berakar Dimana kepercayaan ini dijalankan oleh pendeta agama, pelayan ibu Dewi Agung, dan banyak pendeta wanita yang tidak memiliki tanda-tanda hierarkis Pemukiman Chattel Huyuk menunjukkan tidak ada ketimpangan sama sekali Tidak ada yang kaya atau miskin karena semuanya sama Semacam komunisme zaman batu di Turki Satu-satunya penjelasan yang memungkinkan adalah pentingnya posisi seorang ibu dan Dewi Agung dalam struktur sosial Kaum wanita kurang rentan terhadap perebutan kekuasaan dan properti Disinilah yang membawa kesetaraan masyarakat bersama Para arkeolog yakin bahwa kualitas hidup di Chattel Huyuk jauh di depan semua era hingga modernitas Pertanyaan utamanya adalah apakah mungkin untuk mengatakan jika wanita benar-benar mendominasi zaman batu di Chattel Huyuk? Ilmuwan di Balkan percaya bahwa tidak ada batu yang menunjukkan matriarki Para arkeolog dengan percaya diri mengatakan jika masa tersebut adalah masa kesetaraan gender Perempuan dapat berpartisipasi dalam perburuan sementara pria bisa berurusan dengan anak-anak Tetapi siapa yang memerintah saat itu tampaknya kekuatan tersebut dibagikan secara sakral dan menyatakan jika kekuatan adalah milik bulan dan Dewi Agung Di kuil seorang ibu dan wanita dapat bebas berbicara dengan leluhur dan Dewi Agung Mereka membakar wawangian herbal untuk Dewi Agung Sementara sang ibu akan diberitahu oleh ibu tetua jika para dewa memanggil namamu seperti mereka memanggil namanya Jadi nama-nama para ibu didapatkan dari nama-nama dewa Selama ribuan tahun mereka hidup dalam masyarakat harmonis Para arkeolog percaya bahwa kota tersebut hidup 2000 tahun tanpa perang Namun mereka harus menghadapi masalah semua kota-kota modern yaitu kerumunan Penduduk yang terlalu padat dalam suatu wilayah tentu akan melahirkan banyak penyakit dan masyarakat yang tidak sehat Maria Gimbutas percaya bahwa zaman Neolitik peradaban Dewi Agung telah binasa karena invasi nomaden dari Rusia Selatan Mereka memiliki pandangan dunia yang berlawanan dengan masyarakat Chetel Huyuk Dimana orang Rusia Selatan didominasi oleh laki-laki dan sangat patriarki Mereka menganggap jika laki-laki harus berperang dan mereka juga menyembah dewa-dewa perang Terjadi ketimpangan sosial dan zaman batu mulai digantikan zaman perunggu Kesetaraan di bawah pemerintahan perempuan dan Dewi Agung sudah musnah Dimana ini digantikan oleh masyarakat yang memiliki kelas mengeksploitasi dan menyebabkan perang tanpa akhir Jika teori yang diungkapkan Maria Gimbutas dalam video saya adalah kebenaran Menurut kalian, apakah perempuan modern sudah mendapatkan kesetaraan haknya dalam bermasyarakat? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share Agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia Sampai jumpa di video selanjutnya